Halo Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera, berita terkini di petik daripada MalaysiaDeadline.com Jauh sebelum 100 hari, Ismail sudah tunjuk gagal. Walaupun meminta semua anggota kabinetnya membuktikan kemampuan mereka dalam masa 100 hari, namun Perdana Menteri Datu Sri Ismail Sabri sendiri sudah menunjukkan kegagalannya walaupun baru beberapa hari mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Veteran Dab Lim Kitsiang berkata, Pelantikan empat orang yang terbukti gagal sebelum ini sebagai duta khas dan perlantikan bekas Perdana Menteri yang gagal, Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai pengurusi Majelis Pemulihan Negara adalah kegagalan awal Ismail. Bahkan katanya, keengganan Ismail untuk membuat undi percaya kepada beliau selaku Perdana Menteri apabila Dewan Rakyat mula bersidang 14 September ini sebagaimana dititahkan oleh Yang Dipertuan Agung akan menyebabkan rakyat negara ini tidak mahu menanggung lagi hukuman ke atas beliau. Bagi Ahli Parlimen Iskandar Putri itu, pelantikan semula Presiden Pas Datu Sri Abdul Hadi Awang sebagai duta khas Timur Tengah, Presiden Progresif Demokratik Parti Tiong King Nye Xing dari China, dan Sarawak United People Party Diputi Presiden Richard Riot Asia Timur adalah satu kesilapan yang tidak boleh dimaafkan. Sebelum perlantikan ini, Ismail telah mengumumkan pembentukan kabinet dengan 69 anggota. Dengan perlantikan keempat-empat mereka dengan taraf menteri ini, bermakna rakyat negara ini terpaksa membayar gaji dan elan bertaraf menteri kepada 31, tambah 4 menteri dan 38 timbulan menteri di samping seorang perdana menteri. Sekian berita, kita jumpa lagi. Bye-bye.